Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenai surat Al-Ma'idah. Kita sedang menguraikan ayat 15 dan seterusnya. Silahkan dilanjutkan Pak. Baik, kita lanjutkan. Ayat ini lebih jauh berkata, Mimma tuhfuna minal kitab, wa ya'fu'an kasir, baru dia lanjutkan, Qadja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang juga kepada kamu. Tapi dia garis bawahi, minallah dari Allah. Yang datang ini sekarang ini dari Allah. Apa yang datang itu? Nurun, cahaya, dan kitab yang jelas. Kalau kitab yang jelas itu saya kira mudah kita ketahui. Itu Al-Quran. Nur ini apa? Ayat? Tidak, ya. Tidak. Nur itu Nabi Muhammad s.a.w. Telah datang kepadamu satu sosok yang membawa cahaya dan juga datang kepada kamu Al-Quran. Nah kita lihat lagi ini. Cahaya itu bagaimana toh? Kita lihat. Ini cahaya membeda-bedakan atau tidak? Kita ambil matahari. Kalau ibu keluar di jalan, kena panas matahari. Beda enggak matahari sinarnya yang ibu terima, cahayanya yang ibu terima, dengan orang lain yang ada di samping ibu? Tidak. Merasa tidak bahwa sebahagia karena orang ini ada, kehangatannya kurang dari ibu? Nah begitu Nabi Muhammad. Dia tidak beda-bedakan orang. Nah, kalau ada orang lain menjauh dari posisi cahaya itu. Yang salah cahayanya atau orangnya? Orangnya. Itu kita lihat. Baru kita lihat lagi ini cahaya. Kenapa Nabi Muhammad? Itu cahaya. Kita biasa lihat sesuatu kena sinar matahari bening. Sesuatu kusam. Sesuatu beda-beda. Apakah yang membedakan itu cahaya atau bahannya? Bahannya bagus. Nabi sudah kasih semuanya. Tapi Anda punya bahan beda. Kita lihat cahaya-cahaya. Kalau dia, bisa enggak dia menembus tembok? Tidak bisa. Kalau mau masuk cahaya menembus bahan yang transparan. Nah, kalau Anda tembok, tidak kena cahaya. Bisa enggak memantul cahaya? Itu patah morgana itu kan cahaya yang memantul. Ya. Oke. Nabi juga. Saya boleh jadi sekarang berhadapan dengan ibu. Menjelaskan ini, menjelaskan ini. Ada orang di ruang sana ikut mendengar. Bisa jadi pantulan urayan saya tidak menembus ibu, kena dia. Begitu. Itu-itu gambaran. Nabi Muhammad itu nur dalam pengertian itu. Kita tidak usah artikan bahwa dia itu tercipta dari cahaya. Dia manusia seperti kita. Tetapi beliau mendapat cahaya. Ya, toh? Ada lagi satu lagi saya mau bilang. Ada enggak cahaya yang kita tidak bisa lihat? Sinar X. Gelombang radio. Tidak bisa di... Begitu. Selanjutnya. Kalau sudah ada matahari. Masih perlu kita nyalakan lampu. Kalau sudah ada cahaya ilahi. Masih perlu kita cari cahaya yang lain.